Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lodong Susmed Oke, di kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman yaitu video tutorial Cara keluarkan akun Shopee di HP lain Nah oke, disini buat teman-teman pengguna Shopee yang kalian itu ingin mengeluarkan akun Shopee kalian Dari HP lain Namun disini teman-teman itu belum tahu untuk caranya Dan kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai Namun seperti biasa sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Yaitu video-video terupte dari channel Lodong Susmed Ya disini sebelum kita ke tutorialnya Teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya Yaitu cara mengetahui akun Shopee kita terhubung dengan akun lain Untuk videonya teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas Nah oke, langsung aja kita ke tutorialnya Disini kita bisa langsung masuk ke aplikasi Shopee di HP kita ya teman-teman Kalian tap aja Nah oke, disini langkah pertama Kalau kita itu ingin mengeluarkan akun Shopee kita di HP lain Kita itu bisa langsung masuk ke menu saya yang berada di pojok kanan bawah ini Kalian tap aja Kemudian setelah itu disini teman-teman bisa langsung masuk ke menu pengaturan atau icon gear yang berada di pojok kanan atas Kalian tap aja Kemudian setelah itu disini teman-teman bisa langsung masuk ke menu keamanan dan akun Ini kalian tap aja Nah oke, disini cara untuk mengeluarkan akun Shopee kita dari HP lain itu teman-teman cukup mengganti untuk passwordnya ya teman-teman Atau kata sandinya Nah disini untuk caranya teman-teman bisa langsung masuk ke menu ganti password ini ya teman-teman Kalian tap Kemudian setelah itu disini teman-teman bisa langsung klik verifikasi dengan password ini kalian tap aja Nah kemudian setelah itu disini teman-teman tinggal masukkan aja untuk kata sandi akun Shopee kalian yang saat ini ya teman-teman Nah kemudian setelah itu teman-teman bisa langsung klik ok aja Nah kemudian setelah itu disini teman-teman bisa langsung masukkan untuk kata sandi kalian yang baru ya teman-teman Yang akan kalian pakai nanti Nah disini teman-teman bisa langsung masukkan aja Nah oke, kemudian setelah itu disini teman-teman bisa konfirmasi kata sandi Teman-teman bisa ulangi lagi untuk kata sandinya tadi Kata sandi yang baru ya teman-teman Nah oke, kalau sudah kemudian setelah itu disini teman-teman bisa langsung klik atur ulang Kalian tap aja Nah disini sudah ada pemberitahuan yaitu Kata sandi ada telah diubah Aplikasi akan di resta ulang Ini kalian bisa langsung klik ok aja Nah oke, disini setelah proses ganti password atau sandi itu berhasil Otomatis akun shopee kalian itu akan keluar dari semua perangkat lain ya teman-teman Dan akun shopee kalian itu dijamin tidak akan bisa diakses di hp lain lagi Karena harus lodging kembali ketika akan masuk ke aplikasi shopee ini Nah oke, kemudian disini kita bisa lodging kembali dengan menggunakan kata sandi kita yang baru tadi ya teman-teman Nah oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Yaitu cara keluarkan akun shopee dari hp lain Nah oke, disini sebelum video ini saya tutup Teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya Yaitu cara atasi beranda facebook yang tidak muncul Untuk videonya teman-teman bisa tonton di link deskripsi di bawah ini Nah oke, mungkin itu aja ya teman-teman Video tutorial dari saya kali ini Semoga video tutorial ini bermanfaat Sekian dan terima kasih